Intro Hey guys, welcome back to my youtube channel So, udah lama banget gue kayaknya gak upload video ke youtube Terus kayaknya udah lama banget juga gue tuh gak bikin konten my currently favorite things Nah video kali ini gue mau bikin lagi nih currently favorite things gue Alias beberapa barang yang lagi gue suka banget belakangan ini Mau tau apa aja? Keep on watching! Nah guys, sebelumnya gue mau minta maaf Soalnya saat ini kan gue lagi sakit nih, lagi flu Dan mukanya kayaknya terlihat sedikit kurang fresh dengan kantong mata ini But it's okay ya, yang penting gue mau membahas beberapa barang yang lagi gue suka belakangan ini Dan jenis itu banyak, terutama ada skincare, ada sepatu, terus ada parfum juga Oke, yaudah kita bahas satu persatu ya Yang pertama, ini gue mau ngasih tau, gue tuh lagi suka banget sama jepitan ini Mungkin ini jepitan yang lagi happening banget ya belakangan ini Ini tuh kayak hampir semua orang Korea kalo gak salah Cewek-cewek tuh menggunakan jepitan kayak gini Nah ini gue beli tuh di toko aksesoris gitu, namanya Strawberry kalo kalian tau Itu gue belinya di Binter Plaza Harganya kalo gak salah sekitar 19,5 Alias itu termasuk murah banget sih kalo menurut gue Soalnya kualitasnya itu cukup bagus Dengan apa namanya nih, jepitannya itu tuh yang warnanya gold gini Jadi tuh bukan yang kayak perak yang, sorry yang kayak keliatan murahan gitu Tapi ini justru keliatan kayak mahal Terus udah gitu, mutiaranya itu tuh kayak yang gede-gede gitu loh guys Jadinya tuh bagus aja gitu kalo misalkan ditaro di rambut kita Looks very pretty gitu Jadi memang terhitung dari pas lebaran sampai sekarang Gue masih suka banget menggunakan jepitan ini Baik itu ke kantor, pergi, ataupun kemanapun pas gue lagi mau menggunakan jepitan ini Oke, produk yang kedua yaitu Krim mata Jadi gue lagi menggunakan krim mata ini Merknya Safi Ini tuh yang HDV Rejuvenate in Brighton Alias dia menghilangkan mata panda Dan juga mengencangkan kulit di daerah mata Terus dia itu juga mengandung gold extract dan silk protein Jadi kulit kita juga diberikan vitamin dan juga kelembaban gitu guys Ini gue pake udah sekitar sebulan Gue pakenya sih setiap malam Cuman memang dibilangnya tuh pagi juga harus digunakan untuk hasil yang maksimal Cuman gue memang menggunakannya di malam hari aja sih Dan so far menurut gue ini cukup oke Teksturnya itu sih standard lah ya Kayak apa namanya krim mata pada umumnya Seperti ini Terus biasanya tuh gue pakenya tuh kayak di tap 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 gitu Terus biasanya kulit mata gue tuh jadi lebih lembab gitu sih Dan memang sih belum memberikan dampak yang signifikan Alias mata gue masih cukup hitam But it's okay Setidaknya gue sudah mulai rajin menggunakan krim mata Dan ini gue beli di Sosiola kalo gak salah Itu gue beli pas lagi discount Tadinya kayak 80 ribu something Cuman karena lagi discount jadi 60 ribu 500 kalo gak salah Gue lupa Pokoknya sekitar segitu Dan so far merek Safi ini menurut gue cukup oke kok Dengan harga yang terjangkau Dan kemasan yang cukup cantik Menurut gue Worth to try Produk yang ketiga Ini merupakan Hand Body Lotion Mereknya Marina Jadi gue tau produk ini Maksudnya kayak produk ini tuh bagus Soalnya waktu itu gue ngeliat salah satu videonya Female Daily Kalo gak salah Siapa ya salah satu member Female Daily itu Mereview lotion ini Dan bilang kalo Marina UV White A Collagen Astra ini Itu sangat bagus Soalnya tuh kalo misalkan kita gunakan Nih kalian coba liat ya guys Itu tuh ada kayak butiran Merahnya gitu As you can see Mungkin gak keliatan ya Tapi ini tuh intinya ada kayak butiran merahnya gitu Terus kalo kita pecahin Itu langsung menyatu See Langsung menyatu ke kulit kita Nah ini tuh katanya yang Merupakan kolagennya gitu Jadi tuh Bagus banget buat kulit kita Melembahkan dan juga menutrisi Sehingga kulit kita jadi terjaga kelembabatnya gitu Nah ini gue beli di Mana ya kemarin Di Lotte Eh sorry Oh my god I forgot Pokoknya gue beli di minimarket Gue lupa dimana Ini harganya tuh sangat terjangkau Dengan ukuran 200ml Ini tuh harganya sekitar 9-10 ribuan gitu Which menurut gue sangat terjangkau Dan dengan kemarasan yang menurut gue Udah cukup bagus Dan apa ya Cukup gaya lah ya gitu Maksudnya kayak Ya Lotion masa kini pada umumnya gitu deh Dan menurut gue ini juga salah satu barang yang worth to try Selain harganya terjangkau Kualitasnya juga bagus banget buat kulit kita Nah produk yang selanjutnya Yang keempat guys Ini merupakan shampoo Jadi gue tau shampoo ini Dari salah satu beauty blogger Aludita Dia bilang tuh shampoo yang head and shoulder yang baru Yang mengandung argan oil Itu tuh bagus banget buat rambut yang kering dan susah diatur Nah kebetulan kan rambut gue tuh cukup Apa ya Bisa dibilang kayak ikal Dan sedikit kering gitu kan Jadi tuh kalo misalkan pake shampoo Harus shampoo yang bikin smooth gitu Nah kebetulan shampoo ini Selain shampoo anti ketombe Dia itu juga bikin rambut smooth Karena ada kandungan argan oilnya itu So selain itu Baunya enak banget guys Kalo gue pakein ini nih Biasanya tuh satu kamar mandi tuh wangi Yang masih belum hilang Dan ini untuk ukuran 135 mili Kalo gak salah harganya sekitar 23 ribu Dan ada di minimarket manapun So shampoo ini merupakan shampoo yang udah gue gunakan hampir 2 bulan belakangan ini Soalnya gue suka banget Dan worth to buy and worth to try juga Oke next product Ini gue baru aja menemukan produk ini Jadi tuh gue udah tau produk ini Cukup lama Ini merk simple Kalo gak salah ini tuh merk dari Gue lupa entah itu Australia atau UK Oke gue lupa Cuman yang pasti Gue pernah ngeliat salah satu youtuber Amerika Itu pernah menggunakan produk simple ini Soalnya katanya tuh produk simple ini khusus untuk kulit sensitif Dan dia tuh 100% alkohol free Nah kebetulan belakangan kan gue lagi apa ya Lagi mencari toner yang cocok buat kulit gue Jadi pas kemarin gue ke Guardian Dan ternyata gue menemukan produk ini guys Kebetulan produk ini tuh lagi discount Yang tadinya tuh harganya 97 ribu Menjadi 67 ribu aja Dengan ukuran 200 mili So tanpa pikir panjang Gue langsung membeli produk ini Dan produk ini udah gue gunakan kurang lebih semingguan Dan so far sih so good ya Maksudnya kayak gak ada efek yang bikin gatel Bikin iritasi ke kulit wajah gue Tapi justru melembabkan Karena mungkin Kandungannya itu kan Tidak ada alkohol Selain itu juga Gak ada wanginya sama sekali guys So kayaknya memang cocok banget buat kulit yang sensitif Ini tuh simple Sensitive skin expert in soothing facial toner Nah produk yang selanjutnya Ini agak random ya guys Jadi Gue itu sebetulnya Kalo mau tidur malam Gue selalu menggunakan bedak bayi Di badan gue Dan biasanya tuh gue menggunakan Mark Johnson Cuman Pas gue lagi kejain waktu itu Gue menemukan Bedak my baby Yang kebetulan dia mempunyai varian baru Yaitu Baby powder telon Alias Selain dia bedak Baunya itu juga Sorry gak fokus Selain itu juga Baunya bau-bau minyak telon gitu guys Dan baunya Wah enak banget Sumpah enak banget Ini tuh ukurannya 100 gram Harganya itu lagi discount Sekitar 10-12 ribu gitu Gue lupa tepatnya Tapi yang pasti ini tuh enak banget Setiap kali gue pake ini Itu tuh gue suka kayak Nyium-nyium badan gue gitu sendiri Dan Besok paginya pas gue bangun Masih ada sisa bau-bau ini Ini enak banget guys You should try Oke Salah satu produk Bedak bayi yang Gue recommended So good Oke Dua produk selanjutnya Merupakan produk dari Miniso Soalnya pas kemarin itu Gue kan lagi ke Kuningan City Terus sambil nunggu temen-temen gue datang Gue jalan lah ke Miniso Gue liat-liat And then gue menemukan ini guys Ini mungkin memang udah cukup banyak sih Orang yang pake Jadi ini tuh parfum Yang kata orang tuh kemasannya kayak Jong-lone Cuman kan Jong-lone itu kan mahal ya guys Sekitar jutaan gitu Kalau ini cukup 59 ribu aja guys Ini ukurannya itu Gue gak tau Oh 30 mili 30 mili Dan ini tuh yang baunya Peony Bamboo Kandungannya itu ada rose Ada lilac Sama ada bunga iris Ini baunya Oh my god Enak banget sumpah Jadi pas gue cium gitu Gila ini enak banget baunya Pas gue semprotin Sumpah Tahan lama Makanya gue suka banget Dan ini udah gue pake Semingguan lebih lah ya Dan masih segini dong Itu gue suka banget guys Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke Miniso Jangan lupa beli yang satu ini ya Enak banget Oke produk Miniso yang selanjutnya Lipstick Ini lipstick flawless matte lip crayon Jadi dia bentuknya crayon guys Dan ini yang nomor 01 Apricot Ini sumpah Gue suka banget Warnanya tuh agak-agak Apa ya Sini kali Agak-agak coklat gitu Coklat ke orange gitu sih Jadi itu gue suka banget Ini kalau diperhatiin Warnanya itu agak-agak kayak Maybelline yang toasted brown Kalau gak salah Nah ini gue suka banget Ini yang lagi gue pake Jadi dia itu teksturnya matte Dan sebenernya sih Gak terlalu kering banget ya Dan menurut gue Kalau pun kita kayak makan atau minum Dia memang gak terlalu tahan Tapi at least Dia itu masih ada kayak sedikit Apa ya Membuat bibir kita tuh Gak pucet banget gitu loh Dan Menurut gue sih itu fine banget Soalnya Dengan harga 39 ribu Ini menurut gue cukup oke Tapi Hanya saja Ini kan warna putih nih Kemasannya Jadi setiap kali Kita habis menggunakan produknya Itu tuh suka ada kayak Sisa-sisanya gitu loh Suka ada kayak Apa sih namanya tuh Kayak ada bercaknya gitu Which is so Not good Alias kayak jelek aja gitu Kalau dilihatnya But it's okay Masih bisa dilihat pake tisu Gitu Dan menurut gue Ini tuh worth to buy Selain warna ini Masih ada kayak sekitar 5 atau 6 warna gitu sih Cuman So far Gue suka banget warna yang ini Yang 01 Apricot Oke guys Produk yang terakhir Yaitu Sepatu Nah jadi Gue kan suka banget sama sepatu fans And then Gue menemukan sepatu fans Yang Leopard Liat deh Ini motifnya leopard Lucu banget Dengan Detail warna pink Pink agak-agak Ya pokoknya baby pink gitu Dengan tali yang warna Baby pink juga Ini Gue suka banget Gue beli Harganya sekian-sekian Yang gue gak mau bilang disini ya guys Nanti dikira Soal-soal pamer gitu lagi Pokoknya intinya ini Gue suka banget Soalnya Gue jarang aja sih Ngelet motif yang kayak gini Jadi kan gue memang suka banget sama fans Jadi selain yang motif ini Sebelumnya gue udah sering pake Yang motif checkerboard Terus Ada juga yang motifnya The Beatles Nah ini adalah Sepatu fans gue yang ketiga Yang belakangan lagi gue suka banget Ini worth it to buy banget loh guys Soalnya kayak Unik aja gitu Jarang banget gue liat Yang motifnya seperti ini Gitu Oke guys Kayaknya segitu aja Currently favorite things gue kali ini Jadi tuh ada berapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 barang Favorit gue yang bakal lagi gue suka banget Terus Harganya cukup terjangkau menurut gue Dan masih bisa ditemukan di mana-mana Jadi kalo misalkan kalian pengen tau Nanti gue tulis di description boxnya ya guys ya Yaudah Once again Thank you for watching Don't forget to like To subscribe And give me some comment down below ya guys See you on my next video Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Terima kasih.